selamat menikmati yang signifikan dari beberapa pemerintah daerah yang alhamdulillah sekali ini data per 18 Juni dan juga data per 19 Juni ya kemarin nah ini data update terbaru terkait dengan progres penetapan NIP3K Guru dimana teman-teman semuanya bisa kita lihat daripada progres penetapan ini pemerintah daerah teman-teman termasuk ke dalam kategori yang cepat atau lambat ya dalam proses perpek atau penetapan NIP3K di beberapa kantor regional DKI dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar progres penetapan NIP3K dan juga P3K 2023 informasi yang pertama ini dapatkan dari kantor regional 1 BKN ya teman-teman alhamdulillah sekali di daerah provinsi Jawa Tengah kalau kita lihat disini teman-teman semuanya dimulai dari pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang alhamdulillah dari total 531 ini sudah di ACC selanjutnya kebupaten Bantul 387 sudah di ACC hampir 100% kebupaten Gunung Kidul sudah 100% kebupaten Pulauan Progo masih dalam tahap proses dimana ada 133 dan 67 yang di ACC nah untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan untuk melihat nama daerah teman-teman silahkan teman-teman simak selamat menikmati nah kalau kita lihat di provinsi Jawa Tengah ya teman-teman semuanya disini 4214 4214 sudah di ACC artinya di provinsi Jawa Tengah juga ini sudah hampir 90% nah teman-teman bisa lihat untuk kebupaten Banjarnegara dan juga untuk Banyumas sudah hampir 100% progresnya kebupaten Batang kebupaten Blora disini Boyolali kebupaten Berbes sudah 100% 1.272 sudah di ACC kebupaten Cilacap 823 disini kebupaten Demak 200% sudah di ACC selanjutnya kebupaten Kudus 407 sudah di ACC kebupaten Magelang sudah 100% ada satu orang yang TMS kebupaten Pati 100% kebupaten Pekalongan 2 orang lagi masih proses kebupaten Pemalang 3 orang lagi kebupaten Purbalingga 111 sudah di ACC dari total 172 yang masuk 58 masih proses dan 3 masih BTS kebupaten Purwarjo sudah 50% ya 226 masuk kebupaten Rembang 983 dari total 1135 total yang masuk kebupaten Semarang Alhamdulillah tinggal 4 orang lagi 1 orang BTS dan 3 orang masih dalam tahap proses kebupaten Seragen kebupaten Seragen 3 orang lagi sama ya teman-teman semuanya bisa kita lihat untuk kebupaten Seragen kebupaten Sukoharjo 521 sudah di ACC dari total 757 diantaranya 224 masih dalam tahap proses dan 12 orang masih dalam BTS kebupaten Tegal Alhamdulillah tinggal 5 orang lagi dari total yang masuk 1453 kebupaten Temanggung 6 orang lagi sama kebupaten Wonogiri Alhamdulillah ada progres yang signifikan 511 sudah di ACC kebupaten Wonosobo 477 sudah di ACC kebupaten Megelang 87 sudah di ACC Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta dan juga Kota Tegal sudah 100% nah mudah-mudahan pemerintah daerah yang sudah 100% di ACC ini P3K nya tidak lama lagi sekali lagi ya akan membagikan SK P3K kepada teman-teman guru honorer yang sampai saat ini ya sedang menunggu terkait dengan pembagian SK P3K yang didambakan seperti itu nah selanjutnya ini dari BKN Aceh ya teman-teman Banda Aceh untuk daerah Banda Aceh sendiri Alhamdulillah sudah ada progres yang signifikan ini khusus untuk P3K teknis ini untuk teknis belum ada yang masuk ada satu yang masuk untuk P3K guru Alhamdulillah sekali di sini teman-teman semuanya dari daerah Aceh ya pemerintah Aceh 2819 semuanya masih dalam tahap input usulan masuk belum ada yang di ACC dan juga yang diproses nah untuk Kabupaten Aceh Barat Daya semuanya ini hampir 100% di ACC teman-teman bisa silakan lihat ya untuk daerah yang ada di Aceh Aceh Barat Aceh Barat Daya Aceh Jaya Kabupaten Aceh Selatan Aceh Singkil Aceh Tamiang Aceh Tengah Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah di sini 566 564 masih dalam tahap usul masuk belum ada yang diproses Kabupaten Biren Kabupaten Gayolas Kabupaten Nagan Raya Kabupaten PDI Kabupaten Simule Kota Banda Aceh masih dalam tahap proses Kota Langsa 88 sudah di ACC tinggal 2 orang lagi yang masih dalam BTS Alhamdulillah Kota Langsa Kota Loksemawe belum masih dalam tahap proses Kota Sabang tinggal 1 orang lagi dari 24 yang sudah di ACC Kota Subulusalam masih ada 21 usul yang masuk nah ini teman-teman yang ada di Kabupaten ataupun daerah Aceh yang kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton